Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channel youtube nya saya Depara TV di video kali ini saya bakal bikin sebuah pesawat terbang dari sebuah kertas F4 nih teman-teman teman-teman bisa lihat disini wow agak panjang ya daripada A4 nah ini tuh pesawat terbangnya ini tuh bisa terbang jauh ya teman-teman ya itu tergantung pada tarikan teman-teman gitu ya apabila teman-teman menerbanginnya kenceng itu pastinya si pesawat ini tuh pasti juga bakal terbang kenceng itu juga bisa teman-teman lihat dari arah angin juga ya arah anginnya mendukung apa enggak gitu nah oke langsung aja kita bikin untuk cara bikinnya seperti teman-teman lihat di video saya yang sebelumnya caranya gampang banget ini teman-teman bisa ini dulu bikin sebuah garis vertikal gini yang lurus gini ya ini untuk skema aja untuk sketchannya aja supaya bisa ya bisa bikin sebuah pesawat terbang jauh ya teman-teman ini teman-teman bikin sebuah garis miring yang bagian sini ini kenain garis vertikal ya sama ini juga kita satuin ke sini setelah itu ini kita lurusin nah setelah jadi kayak gini ini teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah membuat sebuah garis vertikal nah ini harus teman-teman lihat juga nih garis vertikalnya itu teman-teman mau disini juga enggak apa-apa mau disini juga enggak apa-apa yang penting ya kalau teman-teman pengen bikin garis vertikal jangan terlalu mentok ya siniinnya ini harus ada sisanya nih harus ada sisa sedikit kayak gini ya jangan terlalu mentok ke sana sama kesini juga nih kalau kesini jangan terlalu pojok ke sana ya sebenarnya sih enggak apa-apa ya sebenarnya enggak apa-apa tapi kalau saya sarankan ya saya sarankan itu jangan terlalu lebih jangan terlalu tega juga pokoknya pas segini aja nih nah segini aja ya untuk kertasnya sendiri teman-teman enggak harus pakai kertas F4 teman-teman bisa pakai kertas origami juga enggak apa-apa yang penting itu dibikin panjang kayak gini ya jangan persegi ya jadi persegi panjang dulu kayak buku tulis itu juga boleh nah ini teman-teman bikin kayak gini garis miring lagi yang kayak pertama itu nah bagian sini nih juga nih ini teman-teman kesiniin ini kan ada sisanya ke atasin gini dilipat ke atas setelah itu yang harus teman-teman lakukan adalah melipat sebuah kertas ini apa itu kertasnya ini yang mau dibikin ke belakang dilipat ke belakang gini memang kelihatannya kayak bikin pesawat biasa tapi untuk sayapnya sendiri ya sama bentuknya juga berbeda nantinya dengan si pesawat aslinya pesawat yang biasa teman-teman bikin nah setelah jadi gini ini teman-teman bikin sebuah sayap untuk sayapnya seperti biasa bagian sini ini kenain yang bagian bawah ya bagian atasnya ini nah nah seperti ini terus yang satunya juga kalau bisa disamain ya nah kalau udah jadi gini nih yang teman-teman harus lakukan adalah melipat lagi si ini sayapnya ini jadi lebih kecil ya teman-teman ini kita teguk lagi kayak tadi supaya lebih kecil lagi nah seperti ini bisa teman-teman lihat disini wow sangat aneh ya bentuk pesawatnya ini tuh runcing banget gitu ya tapi ini tuh belum belum sudah belum pasti ini tuh bisa jauh terbangnya maka dari itu ini tuh harus ditipisin lagi jadi semakin tipis sayapnya ini semakin bagus juga juga semakin jauh juga si pesawat ini tuh bisa terbang coba deh nanti kalau teman-teman udah bisa ini bikin kayak gini teman-teman coba untuk terbangnya nih pasti jauh terbangnya walau gak bisa terbang akrobat ya tapi ini tuh terbangnya cukup sangat-sangat jauh ya teman-teman nah ini udah sangat kecil kalau masih bisa itu apa itu dikecilin lagi ya silahkan tapi kalau ini tuh kayaknya udah mentok ya dikarenakan udah kecil kalau di teguk lagi paling soek ya nah oke teman-teman gitu aja udah dari saya semoga bermanfaat dan ini sudah dipastikan terbangnya kencang banget juga semakin jauh juga ya teman-teman kalau sayapnya semakin kecil ya teman-teman oke gitu aja video dari saya semoga bermanfaat dan semoga ini tuh bisa jadi ya teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di channel youtube-nya saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh